Sifat rendah hati yang dimiliki para pencari ilmu lahir karena keinginan dan kebutuhan akan ilmu tersebut Digambarkan dari pengalaman sahabat dan para ulama sebagai berikut Pertama, Imam Bukhari r.a meriwayatkan dari Imam Mujahid r.a bahwa Barang siapa yang malu atau sombong dalam mencari ilmu, ia tidak bisa mendapatkan ilmu Kedua, Ali r.a berkata Siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun hanya satu huruf, aku adalah hamba sehayanya Apakah aku akan dibebaskannya atau dijualnya? Ketiga, Yahya bin Kathir r.a berkata Ilmu tidak akan datang dengan cara bersenang-senang Keempat, Imam Shafi'i berkata Sesungguhnya yang mencari ilmu tanpa keinginan hati dan tanpa perasaan membutuhkannya, ia tidak akan pernah berhasil Sebaliknya, seseorang yang dengan bersusah payah dan hidup di dalam kesempitan, berusaha untuk mendapatkannya, ia akan berhasil Kelima, Imam Abu Yusuf r.a menambahkan Saya mendengar dari orang-orang soleh bahwa seseorang yang tidak menghargai gurunya, ia tidak akan berhasil Keenam, Ibn Jamaah r.a berkata Hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan Ketujuh, Al-Khotib telah meriwayatkan dalam kitab jami'nya bahwa Ibn al-Mu'taz berkata Orang yang rendah diri dalam belajar adalah yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang rendah adalah tempat yang paling banyak airnya Delapan, dalam syairnya, Humaydi r.a menulis Berjumpa dengan manusia tidak memberi manfaat apa-apa Kecuali perkataan yang sia-sia dan kabar angin Maka kurangilah bertemu dengan manusia Kecuali untuk mengambil ilmu dan memperbaiki diri Terima kasih